Intro Pelaksanaan simulasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dilaksanakan di dua ruas jalan besar kota Tarakan pada Sabtu 17 Agustus Simulasi dengan memujikan sirene ini sengaja dilakukan agar masyarakat memahami sulitnya perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia Intro Kepada Rada Tarakan, Pakil Sekretaris Peringatan Hari Besar Nasional Daerah Kota Tarakan Dr. Anders Dwi Santoso MSI mengatakan sesuai instruksi kementerian dan surat langsung dari Sekretaris Negara menyebutkan bahwa peringatan detik-detik kemerdekaan dilakukan secara serentak yakni pada 17 Agustus pukul 10.17 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah Adapun peringatan proklamasi ini dipusatkan di dua tempat yakni di perempatan Jalan Lawarman Jalan Yosudarso Jalan Gejamada dan Jalan Jenderal Sudirman serta Simpang Ladang Adapun anggota yang dilibatkan berasal dari pihak kepolisian Satpo PP dan PMK serta Dinas Perhubungan Diskom Info dan tim PHBND Tarakan Kegiatan hari ini dalam rangka mempunyai detik-detik proklamasi kemerdekaan karena itu sudah diinstruksikan oleh pusat dari kementerian juga dari surat langsung dari Sekretaris Negara bahwa keingatan detik-detik kemerdekaan itu diusahakan pada jam 10.17 menit sampai jam 10.20 3 menit saja itu dihasilkan bisa berhenti sejanya pada hari ini pagi kita mengadakan upacara di rumah jabatan wali kota dimulai jam 8 pagi tadi instruksi dari Bapak Wali akan dilakukan live streaming karena tidak semua bisa diundang karena kita disini masih dalam keadaan PPKN jadi undangan tidak banyak jadi yang tidak sempat terutama SKPD Vertical tidak bisa kami undang semuanya jadi ya misalkan bisa dengan live streaming bisa membantu lah Janu Riansyah mengaporkan selamat menikmati